Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bungsu guys bertemu kembali di video Alpin Rancak Channel Nah di episode video kali ini kami menceritakan liburan weekend kami mengunjungi kota Etreta yang terletak di bagian utara negara Perancis Seperti kita ketahui negara Perancis merupakan negara yang mendatangkan turis-turis paling terbanyak dari mancan negara maupun dari turis-turis lokal orang Perancis sendiri Oleh karena itu kami mengajak teman-teman sekalian untuk melihat salah satu objek wisata alam yaitu kawasan lembah yang berpantai Kawasan ini sendiri berada di daerah kota kecil yang bernama Etreta Yuk tonton terus videonya sampai selesai ya Untuk menuju ke kota Etreta sendiri kami memakai dua kali transportasi umum Pertama dengan menaiki kereta api dari kota Paris ke kota Brute-Buseville Dengan jalan tempuh 2,5 jam perjalanan melewati kota Wong Kemudian dilanjutkan menaiki transportasi bus kisaran 30 menit waktu tempuh perjalanan hingga sampai ke kota Etreta Terima kasih telah menonton! Nah di kawasan ini sampai lah kami di pemberhentian bus di kota Etreta Kami pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil menikmati kawasan pemukiman rumah-rumah tradisional penduduk kota Etreta sendiri Sejarahnya waktu di jaman perang dunia pertama tahun 1914 hingga 1918 kota Etreta menjadi kawasan rumah sakit bagi tentara Inggris dan kemudian menjadi rumah sakit tentara orang Amerika di kota Etreta Sebagai mana terdapat 564 kuburan tentara Inggris dan Amerika Hal ini terlihat di dalam sebuah pelakat memorial persahabatan Perancis dengan negara Great Britain dan juga negara Amerika Yang terdapat di bangunan rumah, marse, couvert atau pasar tertutup Permudan to sini au subscribe ya strike吧 Perlu keILLく Perlu kemudian Perlu kemudian Perlu kemudian Perlu kemudian Perlu kemudian Perluk bagay Perlu kemudian Perlu apaccait который saya rasa Saya akan berjalan sesuatu. Nah, sampailah kami di kawasan pantai hanya dengan berjalan 10 menit dari pelataran parkir bus sampai di tepi pantai Eterita. Oh, itu di situ. Kita jadi ke mana? Anak saja yang tidak tahu ke mana. Dari bibir pantai Eterita, di sebelah kiri terdapat lembah jurang yang dinamakan Fales Daval atau Port Daval. Sedangkan di sebelah kanan terdapat lembah jurang Amour atau Fales Daval. Wisata alam lembah jurang ini pun juga diabadikan atau dilukis oleh seorang pelukis Perancis bernama Claude Monet pada tahun 1885. Untuk menaiki lembah jurang Port Daval ini, di bawah tangga terdapat saksi sejarah perang, di mana terdapat sebuah bangker benteng pertahanan bertujuan sebagai pos pengamatan untuk melihat datangnya pasukan tentara yang memasuki negara Perancis. Kami berlanjut mengeksplore lembah jurang di sebelah kiri yang bernama Fales Eterita, Fales Daval atau Port Daval. Nah, di atas ini kita bisa menikmati pemandangan lembah di sebelahnya, yaitu lembah jurang Among atau disebut La Fales Damong. Kemudian di sini kami melakukan piknik sambil beristirahat dan juga makan siang dengan makanan yang telah kami bawa sebelumnya. Setelah selesai piknik, kami berlanjut turun ke bawah menuju lembah berikutnya, yaitu ke lembah Among atau La Fales Damong, untuk menikmati pemandangan La Fales Eterita dan La Fales Daval. Selain itu, di tempat ini kita bisa mengunjungi museum Eterita dan ada taman Eterita. Di sini kami dimanjakan dengan pemandangan lembah awal atau La Fales Daval dan La Fales Eterita. Terima kasih telah menonton! Oke guys, sekian dulu jalan-jalan weekend kami mengunjungi objek wisata alam dan sejarah di kota kecil bagian utara negara Perancis, yaitu kota Eterita. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya dan kami berharap semuanya juga bisa berwisata di sini yang tidak hanya ke kota Paris saja. Oh ya, jangan lupa, video ini di-share, di-like, dan boleh di-comment, serta yang paling utama di-subscribe agar kami bisa bikin video-video selanjutnya. Sampai jumpa, au revoir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao!